Intro Sobat Usu TV, saat ini kita berada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dalam kegiatan pembagian hand sanitizer dan masker secara gratis kepada pengendara becak, ojek online, security, dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini salah satu rangkaian dari Disnatalis FIB Usu yang ke-56. Langsung saja kita lihat informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Disnatalis ke-56, dosen dan pegawai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dipimpin dekan Fakultas Ilmu Budaya Dr. Dr. Randa Tengku Tiraya Zain MA melakukan kegiatan pembagian paket kesehatan seperti hand sanitizer, masker, serta sabun secara gratis kepada pengendara becak, ojek online, security, serta masyarakat sekitar. Ini dalam rangka kegiatan Disnatalis Fakultas Ilmu Budaya ke-56. Jadi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan, yaitu menyerahkan paket kesehatan kepada masyarakat yang butuhkannya. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian Fakultas Ilmu Budaya kepada masyarakat akan peningkatan kesadaran kesehatan di masa pandemi COVID-19, serta sebagai wujud silaturahmi kepada seluruh pegawai Fakultas Ilmu Budaya, sehingga dapat memperkenalkan Fakultas Ilmu Budaya kepada seluruh masyarakat. Ya, harapan kami kiranya ini selain berbagi kepada masyarakat, tentunya kami juga bersilaturahim dengan para CS, pegawai kebersihan dan juga para masyarakat. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Syarifah Natasya, Hatta Trinata, Adaya Fitria, Yoselin Valencia, dan Febi Mor melaporkan untuk USU TV.